Sekarang kalau kita akan mereview dari masing-masing calon, yang pertama adalah dari capres nomor satu Pak Anies dan pasangannya, ini yang terlihat di sini yang masyarakat amati adalah mengenai semiotika yang seringkali digunakan. Nah, ini apakah yang disampaikan semiotika tersebut cukup kredibel nggak dengan pesan bawah sadarnya? Nah, jadi kita akan melihat itu nih, jadi bagaimana menyaksikan hal seperti ini, kita akan lihat dari banyak, dari ekspresi wajahnya, kemudian dari suara-suaranya, dari intonasinya, terus kemudian kita lihat dari gesturnya, dari pemilihan kata-katanya, cukup kredibel tidak? Atau, ataukah akan menimbulkan sesuatu yang saya nggak nyaman, kayaknya tidak cukup genuine misalnya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, capres yang kedua ini, Prabowo, nah ini ada joget gemoy dan sebagainya, bahkan Mas Gibran sendiri juga di beberapa kesempatan, justru malah menolak panggung untuk spill sedikit-sedikit untuk kampanye mereka. Padahal sebetulnya kesempatan. Kesempatan untuk tampil, gitu ya. Nah, ini justru malah menghindar. Nah, ketika menghindar, kita sampai pada satu hipotese, hipotesis apakah pencalonan ini memang karena dibuat atau diunggulkan oleh partai-partai ini dan juga pesan dari Bapak yang tersayang, gitu ya. Ataukah murni karena memiliki keinginan untuk membangun negara? Nah, ini akan berbeda lagi nih. Dan kenapa si joget gemoy ini, itu juga menempati porsi di masyarakat dan akhirnya kok semuanya enjoy ya, gitu. Nah, ini adalah porsi si bawah sadar, ya. Jadi artinya masyarakat bersiap-siaplah nanti malam untuk kita fokus kepada gagasan apa yang akan disampaikan oleh mereka. Sehingga kita menggunakan rasional dan logika. Nah, kemudian di paslon yang ketiga, Ganjar, kemudian Pak Mahfud, ya. Kalau dari Pak Ganjar ini karena beliau juga sudah cukup punya pengalaman dan kondite yang cukup lama di Jawa Tengah, gitu. Tetapi masih ada kebocoran-kebocoran dalam ekspresi atau emosi yang ditampilkan, ya. Bagaimana ketika debat, apa, momen bersama dengan para mahasiswa dan sebagainya. Ini ada kebocoran-kebocoran emosi yang muncul, gitu. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita juga karena gagasan-gagasannya kita percaya bahwa tiga-tiganya ini gagasannya sudah cukup matang dan baik. Tetapi apakah ini masih ditunjang tidak dengan bahasa non-verbal mereka? Cukup punya integritasnya? Cukup punya kredibilitas atau tidak? Oke. Kalau kita lihat kan memang pada saat berkampanye banyak gimmick-gimmick yang para capres ini keluarkan, ya. Tapi kalau nanti malam ini kan akan bertarung ide dan juga gagasan, begitu ya. Kalau Anies selama ini mungkin bisa diasumsikan dan terlihatnya seperti orang yang cerdas, bertuturnya kuat. Kemudian katakanlah Prabowo sebagai orang yang tegas. Anies, maksud kami Ganjar ini sebagai orang yang low profile. Dan apa yang harus ditampilkan pada saat nanti malam? Oke. Yang harus ditampilkan adalah gagasan mereka ini, ya. Apakah ini genuine untuk disampaikan merupakan aspirasi dari yang menyampaikan? Begitu, ya. Karena kalau kita lihat gaya masing-masing ini berbeda. Tetapi apakah tadi antara verbal, statement verbal yang akan mereka sampaikan malam nanti, apakah non-verbalnya juga mendukung? Begitu. Jadi kalau masyarakat yang bisa menikmati nanti malam adalah terasa nyaman gak? Karena ketulusan itu, itu dampaknya adalah masyarakat merasa bahwa apa yang disampaikan cukup genuine dan cukup membuat hati kita nyaman dengan apa gagasan-gagasan tersebut. Nah kalau interaksi antara Capres-Cawapres nanti malam penting juga gak untuk kemudian ditampilkan oleh paslon-paslon ini untuk menunjukkan bahwa keduanya ini sudah, kemistrinya sudah terjalin begitu? Ya. Kalaupun ada keterbatasan dalam komunikasi verbal, tetapi malam nanti interaksi bahwa sadar mereka akan dinikmati oleh jutaan pasang mata. Walaupun mereka tidak menampilkan atau memperdengarkan suara-suara verbal interaksi keduanya, tetapi bagaimana kekompakan mereka ya, ini akan terasa oleh publik bagaimana apakah cukup bonding diantara keduanya atau mana yang lebih dominan, mana yang tidak seperti itu. Tapi begini pertanyaan nih, apakah penilaian seperti itu akan bisa dirasaikan oleh masyarakat seperti saya ataupun Vena? Atau hanya dengan pakar aja yang mungkin bisa menilainya seperti apa sebenarnya? Oke, jadi kalau kita melihat dampak dari suatu bahasa non-verbal, justru yang merasakan adalah masyarakat terlebih dahulu. Dari seorang analis seperti saya melihatnya adalah, oh ternyata benar apa yang dirasakan oleh orang awam misalnya gitu ya. Kalau merasa bahwa, oh ternyata kok ini semiotika ya. Tetapi karena masyarakat akan merasakan dari sisi rasa dan kemudian dari seorang analis akan melihat, oh iya karena di ekspresi itu muncul seperti ini. Kemudian di intonasinya seperti ini. Jadi kami lebih kepada meng-highlight mengenai bagaimana teori-teori itu mendukung pada apa yang dirasakan oleh masyarakat. Menarik juga nih soal cowok pres pendamping Prabowo Subianto, Gibran yang tadi sudah disinggung nih jarang sekali ya muncul di kalangan publik. Padahal ini sebetulnya kesempatannya. Nanti akan berhadapan, mungkin nanti ya akan berhadapan dengan tokoh-tokoh senior kawakan seperti Mahfud MD dan juga Muhaimin Iskandar. Sampai saat ini Anda melihat gerak-gerik dari Gibran Raka Buming Raka yang tampil sedikit di publik itu seperti apa? Apakah ada tekanan yang terlihat dari Gibran Raka Buming Raka? Mungkin meyakinkan atau tidak gitu. Oke, ini dalam beberapa kesempatan kan sebetulnya menghindar. Menghindar adalah cara untuk tidak menimbulkan polemik. Nah, apakah beliau ini pede atau enggak sih? Cukup confidence enggak? Akan bersama dengan kontestan lainnya juga yang cukup punya pengalaman yang cukup tinggi gitu ya. Nah, kalau saya mengamati bahwa Mas Gibran ini ya sudah enggak peduli juga gitu. Karena apapun respon dari masyarakat tetap aja flat juga. Atau bisa jadi ini strategi nih nampaknya terlihat. Nah, boleh juga dong kita mengatakan bahwa ini strategi untuk lolos di putaran pertama. Enggak ada yang tahu bagaimana dengan putaran kedua, apakah ganti pemain misalnya. Bahwa Monique, kan masih banyak tuh undecided voters kalau menurut survei-survei yang sekarang sedang berlangsung. Dan kebanyakan undecided voters ini adalah anak muda. Kalau kita melihat seseorang di depan, ini mungkin bukan ide atau gagasannya dulu yang pertama kali dilihat. Tapi penampilannya. Sepenting apa? Ini penampilan yang ditampilkan oleh para paslon danti saat berdebat. Nah, jadi seberapa pentingkah penampilan gitu? Risetnya memang mengatakan orang akan menganalisa pertama, detik-detik pertama itu dari tampilan. Ketika tampilannya sudah serp di hati, maka kemudian audiens ini akan melihat atau mendengar dari gagasan-gagasan mereka. Jadi penting sekali untuk menampilkan gesture yang memang dekat di hati rakyat. Jadi tidak membuat distance yang cukup jauh. Kesenjangan. Kesenjangan, begitu. Tapi kalau melihat dari ketiga paslon ini, seperti apa? Mulai dari 1, 2, 3? Iya, 1, 2, 3. Yang satu, ini Caimin santai sekali. Kemudian penuh dengan humor dan sebagainya. Yang kita prediksi bahwa nanti malam ini juga beliau akan santai seperti itu. Kemudian Pak Anies dengan semiotika-semiotika yang tidak diragukan lagi. Luar biasa, begitu ya. Kemudian paslon nomor 2, ini justru malah Pak Prabowo akan menampilkan kesantuyannya, gitu ya. Dengan gimmick-gimmicknya, karena itu adalah cara untuk menarik tadi. Ya kemudian ketiga, justru malah akan lebih banyak gagasan-gagasan dan juga aksi yang mereka sudah lakukan. Tapi kalau dibandingkan nih Prabowo yang saat ini muncul di publik dengan dirinya yang beberapa kali ikut debat-debat sebelumnya. Cukupkah perbedaan yang terlihat? Perbedaannya cukup terlihat malah justru ini kan beliau juga mengatakan ini kesempatan terakhir. Jadi udah nothing tulus aja. Makanya mau jaga gemoy dan sebagainya. Ini ya just spontan saja dan mengalir begitu natural karena sudah tidak ada beban lagi. Kalau sejauh ini, Mbak Monik, melihat tiga pasangan calon presiden. Mulai dari Andis, Prabowo dan juga Ganjar. Cukup meyakinkankah di mata publik? Ketiganya, justru malah kalau di Pilpres kali ini, ini banyak sekali yang masih undecided voters ya. Nah ini menjadi ranah dari kampanye atau komunikasi politik untuk menjaring mereka yang masih 28 persen lebih ini. Jadi apakah cukup meyakinkan? Saya menilai justru malah karena tiga-tiganya ini belum mendapatkan simpati yang luar biasa. Sehingga swing voters ini masih sangat luas sekali spektrumnya. Artinya belum banyak keyakinan yang tercipta dari keduanya. Belum ada chemistry dong artinya. Jadi gimana kalau dilihat dari chemistry kedua dari pasangan calon-calon ini? Chemistry di antara ketiganya atau antara capres dan cowok pres? Oke kalau yang satu kita sudah tahu ya bagaimana chemistry mereka. Di yang kedua ini kita masih tanda tanya gitu karena ini yang tidak disangka oleh publik. Nah kalau yang di ketiga ini memang masing-masing dengan kompetensinya atau dengan kekuatannya masing-masing dan memang ini saling mendukung. Jadi ini sudah tergantung preferensi-preferensi yang kadang-kadang mengabaikan logik juga. Kalau nomor urut dua ini masih belum kelihatan apakah karena perbedaan umur yang cukup jauh? Ya nomor dua ini kita mengamatinya itu masih bingung gitu ya sebagai masyarakat awam karena tidak disangka-sangka oleh publik. Dan kemudian juga apa yang ditampilkan oleh Mas Gibran ini kok seperti punya intensi yang kuatkah untuk kontestase ini? Atau memang lingkungan ini yang mendukung untuk maju begitu. Oke mungkin tidak mendukung karena ada irit bicaranya itu berarti? Tidak mendukung karena satu irit bicara terus kemudian juga tidak menggebu-gebu kalau kita mengatakan untuk pencalonan ini. Tapi ketika dalihnya ini berkata bahwa akan berbicara panjang lebar itu hanya di saat debat-debat saja yang diadakan oleh KPU. Itu dalihnya seperti itu gimana Tunggu Monik? Menghindari untuk menjawab sesuatu itu adalah merupakan satu pertanyaan apalagi untuk level elit di negara kita ini. Jadi itu justru yang akan menjadi tontonan malam nanti yang sangat menarik karena apakah Mas Gibran ini sungguh akan menampilkan performance terbaiknya pada malam hari nanti. Seperti yang disampaikan ataukah itu hanya cara untuk menghindar saja sehingga tidak akan banyak lagi polemik-polemik menjelang debat perdana ini. Oke bisa jadi juga strategi ya seperti sebelumnya pada saat pendaftaran di arena malah justru menyiapkan materi yang disampaikan. Kita sampai-sampai kaget loh. Sampai kaget bahwa ini adalah performance yang membuat semua mata akhirnya juga jadi tertuju kepada beliau begitu ya. Oke tapi bicara soal kemistri pas lo nomor urut dua. Ini kan dalam pendaftaran nomor urut kemarin Gibran sempat menyatakan kepada Pak Prabowo bahwa tenang Pak Prabowo saya sudah ada di sini. Nah itu kemistrinya sudah mulai terlihat kah? Bukan hanya Pak Prabowo berarti artinya yang dirasakan oleh masyarakat ini juga dirasakan oleh Pak Prabowo. Jadi artinya ini juga ada suatu tanda tanya gitu mengenai kemistri mereka apakah ini sudah lama dibangun ataukah just in time pada saat mau pendaftaran itu. Mbak Monik kalau berbicara mengenai gaya bahasa nih kita kan belum berbicara ya mengenai gaya bahasa. Dari Anies Baswedan yang tuturnya sudah memang kuat kemudian Prabowo yang tegas dan tadi Gajar yang tadi sudah dikatakan bahwa mungkin low profile ya. Ini seperti apa gaya bicara yang sudah berhasil disampaikan kepada publik apakah ini benar atau mungkin ada yang bisa ditambahkan? Ini kan sesuai dengan preferensi masing-masing jadi kalau kita mengatakan mengenai gaya bahasa tidak ada yang tidak tepat ya artinya preferensi apa yang ingin atau image apa yang ingin didukung oleh masing-masing paslon gitu. Jadi kalau kita mengatakan yang pertama itu secara gaya bahasa tutur dan sebagainya very good gitu ya tetapi orang juga akan mengatakan akan mengkaitkan juga dengan rekam jejak di masa lalu prestasi dan sebagainya gitu. Terus kemudian di yang kedua ini justru malah gaya bahasanya less than agak-agak berkurang tetapi justru malah body language kemudian ada gimmick dan sebagainya. Ini yang lebih banyak muncul di masyarakat sehingga yang dirasakan oleh masyarakat adalah merasa dekat seperti itu. Nah kemudian yang ketiga ini bagaimana low profile karena aku rajaku ya rakyat seperti itu kan yang disampaikan oleh Ganjar. Nah ini memang pilihan gitu supaya ini menyuarakan bahwa presiden adalah suara dari dipilih oleh rakyat gitu. Jadi memang tergantung dengan apa yang akan diusung oleh masing-masing.